Jangan pernah meremehkan kebaikan Bisa jadi seseorang masuk surga Bukan karena puasa sunnahnya Bukan karena panjang solat malamnya Tapi bisa jadi karena akhlaknya baik Dan sabarnya ketika musibah datang Jika kau tak bisa berbuat baik sama sekali Maka tahanlah tangan dan disanmu Agar tidak menyakiti Setidaknya itu menjadi sedekah untuk dirimu Jika membenci seseorang Jangan langsung tunjukkan Karena bisa saja Seseorang yang kamu benci itu Justru membawa kebaikan Maka kalian hidup di dunia Jika tidak cocok Jangan suka cemberut Jangan bicara kebahagiaanmu Di hadapan orang yang sedang sedih Jangan bicara kesehatanmu Di hadapan orang yang sakit Jangan bicara kekuatanmu Di hadapan orang lemah Jangan bicara tentang hartamu Di hadapan orang miskin Dan jangan bicara kebebasanmu Di hadapan orang yang terpenjara Sebagus apapun bibit unggul yang kita tanam Jika memang tanahnya tidak bagus Tidak akan menghasilkan padi yang berbobot dan baik Artinya Jika kamu ingin bisa mendapatkan Anak yang pintar dan alim Ketika istrinya tidak terlalu berurusan dengan dunia Dan mau menghormati suaminya Jika engkau bukanlah orang menguasai ilmu agama Maka ajarkanlah alif Bak Tak Kepada anak-anakmu Setidaknya Itu menjadi amal jariah Untukmu yang tak terputus pahalanya Meskipun Berada di alam kubur Termasuk orang yang bagus Yaitu orang yang tidak bisa mengaji Tetapi suka berkumpul Dengan orang yang bisa mengaji Kamu kalau jadi guru Dosen Atau jadi kiai Harus tetap punya usaha sampingan Agar hatimu tidak selalu mengharap Pemberian Atau bayaran orang lain Orang yang perutnya selalu kenyang Akan sulit menjadi orang yang alim Jika engkau menjumpai batu kecil di jalan Yang mengganggu jalannya orang lain Maka Singkirkanlah Barangkali Itu menjadi penyebab dimudahkan jalanmu Untuk masuk dalam surga Akan tiba saatnya nanti Air matamu akan jatuh Bukan karena masalah Tetapi karena doamu Telah Allah kabulkan Terima kasih telah menonton